Dosa itu ada yang kecil, ada yang Dosa kecil apa? Jumatan ke Masjid Petromen kalau sendal Eh, ulang Bapak Sendal, sendalnya sualau kecil Kalau sendalnya batak Ya menang ke atas Tapi bataknya baru Yang mahal ke batak Kalau sendalnya yongki, kan ada mahalan Gak sama berusaha ukuran Bisa mengambil sendal sualau Dengan mengambil sendal Yongki atau batak Masa kok bisa main? Sualau masak berapa? 13.000 yongkis masak? 100 50 200, bisa saling 300 Kalau mau barat itu mahal 500 bisa yongki itu Kalau diramai anak Masa disamai? Enggak, beda Nah, ngontong lagi Dosa kecil apa? Nah, kepo sama bini orang Nah, ini bini orang misalnya Di liat-liat Di liat-liat Di liat-liat Bininya sendiri Taga Bini orang Biliat-liat di liat-liat 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 Ini, ini Ini Sauter Orang sekarang Ibu nya Sauter Atau Dia kepoin bini orang Nah, ini Dosa Kecil Kalau cuman Diliat fotonya Kalau ngajakin Makan bakso Nah Ini bisa jadi Dede ini Habis makan bakso Kemana? Gak Ini bisa gede Nanggin orang lagi Ini nanggin orang Ada dosa besar Ya jelas Kita sama-sama tahu Dosa besar Itu Teorinya Atau lama Dosa Yang apabila Dilakukan Itu Akibatnya Atau Ya Berdampak Kepada Sesuatu Yang Sudah Dikukur Dosa aja Memang Contoh Zinah Kan jelas Orang perempuan Yang bersinah Orang laki-laki Yang bersinah Aku rata Itu perempuan dulu Masalah sinah Karena yang mengundang Sahwat Selinang laki-laki Yang berperempuan Perempuan Mata Lalu juga buaya Bila Perempuan Misalnya Itu kok Tidak ada perempuan Kata-kata Ada perempuan Mata Lalu ya Maka lihat Lihat Ini Apa namanya Perempuan yang zinah Laki-laki yang zinah Sudah jelas Hukumannya Seratus kali Canggungan Itu Kalau masih Jumro Single Kalau dia Sudah nikah Bersinggal Apa itu Dosanya Di apa Di rajam Rajam itu di apa Dilempar Jumro Sampai mati Dilempar Jumro Dilemparin batu Kalau belum mati Sudah lemparin terus Itu kalau sudah Makanya Ganggu Bini orang Ya Itu kalau Bini orangnya Terpesona Dosanya Lebih Besar Dari gangguin janda Kalau janda Ketawa Nggak ada Nggak ada Lakinya Ya Walaupun sama-sama Dosa Tapi kalau Bini orang Kan orang Sudah bersertifikat Masa Sertifikatnya Tentu 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 Acap-acat Dari SHM Menjadi AJB Mencoba Atau Soketa Nanti Jadi Bini Soketa Nah Itu Dosa-dosa Terlalu lagi Mencuri Laki-laki Yang mencuri Al-Quran Itu memang Sudah kitab Yang paling benar Kalau Sina Perempuan Yang duluan Di sebelum Kalau Mencuri Laki-laki Duluan Yang disebut Karena Layak Tanya Maling Hewan Kebanyakan Laki-laki Perempuan Laki-laki Makanya Lu pakai Hewan Kalau Kerja Pakai Yang Pingguan Insyaallah Gak diambil Karena Banyak Ada Yang Pakai Kerumpuan Al-Quran Yang mencuri Laki-laki Nah Kalau Pencuri Sudah Sebatas Memotong tangan Rumput Dinah Pencuri Yang sudah Sebatas Memotong tangan Rumput Sudah Sudah Rumput Dinah Ya Kira 3 juta 4 juta Itu Kalau Dia Mencuri Yubida Itu Dan Bisa Mempunyai Potong tangan Ini dosa Apalagi Mangkok Masih minum Minuman Alkohol Minum Minuman Wine Whiskey Top Mi Top Whiskey Hidup Whiskey Hidup Baling Depan Esteler Esteler Bapak Esteler Nah Ini minum Minuman Jelas Dosanya Besar Nah Kata Allah Kepada Saya Kalau Kau Melakukan Dosa Kecil Jadi kita bahas Dosa Kecil Fala Tansur Ila Sifari Jangan Melihat Kepada Kecil Wansur Ila Man Azna Talak Lihatlah Kepada Siapa Kalian Berbuat Dosa Terkadang Kita Masih Pada Makhon Mumin Yang Belum Sejati Artinya Apa Kalau Mumin Yang Sejati Itu Enggak Melihat Dosa Kecil Atau Besar Sekalipun Itu Kecil Dia Akan Hindari Tapi Kalau Masih Mumin Level Ya Menengah 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 Kebawa Itu Ya Kecil Si Biasanya Bapak Dan juga Bawah Ilang Dan juga Bawah Solat Ilang Nah Ini Kita Membanyakan Pada Leku Ini Dan juga Bawah Ilang Itu Namanya Kita Sulit Merasakan Kehadiran Allah Di Setiap Kehidupan Kita Tapi Kalau Kita Sudah Merasakan Adanya Allah CCTV Allah Di Setiap Kehidupan Kita Maka Kita Tidak Berani Jangankan Yang Yang kecil Mengapa Kita Disuruh Seperti itu Karena Perbuatan Dosa Bukan Lagi Bagi Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Persoalan Saji Tapi Persoalan Apa Kepada Sampai Anda Berdua Berusaha Kepada Yang Maha Misal Contoh Ngeluda Sembarangan Yang Ngeluda Koperusus Di tempat-tempat Yang Tidak Boleh Ngeludah Misalnya Sebasti Itu Kan Ngeludah Kecil Lihatannya Kecil Tapi Kalau RP1 Yang Deludah Indon Padahal Sama-sama Sudah Masjid Atau Sholah Yang Deludah Indon Biasa Paling Di Cekin Nama Teman Kalau Ngeludah Itu Juga Kalau Ngeludah Yang Biasa Biasa Nah Tapi Kalau Gubernur Wali kota Edenday Lagi Pacara Apa Yang Dujuan Langsung Dimului Dimasukin Di dalam Perjara Nah Ini Jangan Lihat Dosa Itu Kecil Wahyu Yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Yusra Jangan Lihat Dosa Kecil Besarnya Karena Kecil Besarnya Semua Ditanggul Jawabkan Di hadapan Yang Maha Besar Yaitu Allah Subhanahu Yang Kedua Wa Iza Asal Waka Khair Ini Gak Banyak Banyak Wa Iza Asal Waka Khair Karena Tadi Katanya Indang Bandang Udang 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 Kembali Dia Daki Makan Nighat 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 Kek Nighat jalan karting, melewat motor, ayo pengembang, pengembang jadinya sampai jalan kita kelihatannya kecil ya kecil, atau kita lagi jalan, lihat kulit pisang nah kulit pisang kita ambil, supaya orang yang lewat tidak terplesen, atau ada paku, orang yang lewat tidak terinjak, kan kecil ya, nah kebaikan-kebaikan yang kecil itu jangan pernah jangan pernah lihat kecil ya tapi lihat kepada siapa yang mengurahkan anda kebaikan itu yaitu Allah subhanahu aku tidak jadi jarang, aku mesti, gara-gara ada teman dua, nalian yang wabak ya, aku tidak jadi kebicaraan gara-gara teman gua nawarin naik mobil baru ya gua gak caranya nah ini kadang kita kan lihat itu sepelet kecil, padahal itu padahal itu adalah anggurah gua gak jadi beli rokok gara-gara ada ini gua ngerokok enak aja jadi kan perokok itu kan ada tiga perokok yang peruang korek ini namanya perokok mau korek wak? gak mau rokok ini namanya perokok optimis mengapa dia perokok optimis karena dia ngeluarin korek entah ada yang mengeluarin rokok perokok yang bawa rokok gak bawa koreknya adalah perokok pesimis mengapa pesimis karena dia ngeluarin rokok takut ada yang minta perokoknya perokok yang gak bawa korek gak bawa rokok rokok menengok-mengokan berokok menengok-mengokan nunggu siapa nunggu ada yang dainamain gak ada yang dainamain terus tengah trus tengah mulai minta juga aku nungis akhirnya kita dan ada minta dikasih segala gue yang puak uang Jangan lihat dari kecilnya, justru kadang, kadang nama, nami ingatkan dalam satu sabdanya, Jangan meremaikan kebaikan yang kecil, karena kebaikan yang kecil bisa membawa anda masuk ke Alhamdulillah. Ingat hadis sahabah muslim, seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing padahal dia halus, tapi dia dahulkan anjing, kemudian dia bertaulat. Kalau yang 240 mili, 25.000, 26.000, jadi member 25.000 lah. Kalau yang 600 mili, itu cuma berapa? Ya kalau kita beli satu ya, satu-satuan, yang 600 mili, 4.000, 4.000, ya kan? Nah, yang 240 mili, seberapa banyak sih minumnya anjing? Sebanyak-banyak dia minumnya anjing, lebih banyak minumannya ada ini. Nah, ini, ini selama namanya dikit, tapi dia minum. Dia tahan rasa haus dari seorang pelacur, padahal remeh hal ini kelihatannya dipandang oleh sebagian manusia. Tapi itu jembatan menuju surga nyongkong. Siapa yang tahu kebaikan kecil akan menganggarkan kita dalam surga nyongkong? Amin. Amin. Nah, ini, pesan kedua yang meremehkan kebaikan yang kecil. Karena kesusuhan itu, kesusuhan, kesusuhan itu kenapaan biasanya? Ya, ya bisa kayu, ya bisa apa lagi, bisa kuliti, bisa apa lagi. Nah, macem-macem lah. Itu kalau kagak hilang, ribut gak? Hah? Ribut. Bungkak. Dampaknya cantana, gawat kaki lagi. Luna, menjadi merah semua, lama-lama keluar darah. Nah, jerawat, jerawat. Jerawat. Bagi orang yang mau tampil, bagi orang yang mau dilihat orang banyak, naik ke atas panggung, sudah hati ya, karena sudah terus. Atau dia disuruh sambutan, atau dia disuruh apa, jerawat, kecil. Tapi kalau lagi begitu, malu gak kita ada? Saryawan, saryawan, kecil karyawan kan? Ya, di sini pencahnya, kecil kan? Ya, itu kalau pernah cabai, penas gak? Penas. Kalau cabai-cabai kan? Ya, cabai. Budi. Pesan terakhir, terakhir. Sehingga Allah mau bawa begini. Wa idha asabaka baliyatun, Kalau ada baliyat, cobaan, cobaan, baliyat, cobaan. Balak, itu cobaan. Balak, itu cobaan. Nabi bilang, asyadul balak. Seberat-beratnya ujian, al-anbiat ujiannya barak. Jadi kalau kita lagi merasa berat ujian kita, Itu gak hasil timbal sama ujian Nabi. Ujian Nabi, keluarganya gak doang di da'wan. Ujian Nabi, giginya patah satu perang. Ujian Nabi, ancaman kemurungan di teror. Al-Fatul Rasmaqah. Nyawa hilang. Ujian Nabi punya mulut badal kayak mu'iman. Ujian Nabi itu. Biar ujian Nabi, Masya Allah sahabat atau sama lain, Saling cemburu, Saling iri, Saling hasil, Saling didik. Wah ini ujian Nabi itu. Jadi Nabi. Makanya tanggung kita pun gak bisa jadi Nabi. Gak bisa. Makanya kalau ada orang di da'wan, Gak pulang Nabi ya. Gak agak selain buku. Gak selain buku. Barak ujian. Tapi ingat, Nih saya kasih kuncinya. Biar supaya kita senang saat diuji. Ibn Allah, Kata Nabi, Ida alhamdulillah, Sesungguhnya Allah, Kalau cinta pada hamba, Ibn Allah, Dia akan cinta. Ini bukan hari sini. Penting. Karena apa? Kita semua mengalami ujiannya. Kita semua mengalami coba ini. Baik faktor eksternal, Maupun faktor internal. Baik dari diri kita sendiri, Ujian males, Atau dari orang lain, Ujian macam-macam. Dia omongin dan lain sebagainya. Ini kita punya ujian, Tapi ingat satu hadis ini, Buat menganggap. Sesungguhnya Allah, Apabila mencintai hambanya, Akan muncul. Udah. Sehingga kita punya pikiran yang lebih fresh, Saat kita dapat mencari, Ya Allah berarti kau lagi cuci muka sama saya. Ya Allah berarti kau lagi perhatian sama saya. Ya Allah berarti kau sedang melihat kepada saya, Sudah terlalu lama, Tidak menyebut nama-Mu. Sehingga kau lagi, Saya harus kembali bangun di tengah malam, Memutah tasbih, Dan yang mereka nama-mama. Tidak menyebut ya. Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita ditinggalin orang, Allah kasih kasih kita, Ujian diomongin orang, Allah kasih kita teman, Yang caper pada atasan, Allah kasih kita kepada partner bisnis, Partner dagang, Yang membohongin kita, Dan yang sebagainya, Jaring itu. Dunia itu, Dunia itu, Ruwak sumpah rumit dunia. Makanya mati itu enak. Mati itu enak ya? Belum beri jawab. Mati enak. Bagi orang beriman itu, Mati itu mudah. Mati itu indah. Sekali-kali menungin. Masak sehari saja kita bisa dapat, Tiga masak beriman. Sehari tiga, Sepuluh hari, Tiga puluh, Sebulan, Sembilan itu masalah otak kita pecah. Kalau gak jimbangin dengan iman, Kecah otak kita. Kalau kita tak punya sandaran kepada Allah, Kecah anjur Allah kita. Sehingga banyak orang yang depresi, Stres, Gantung diri, Jatuh dari atas apartemen, Terus apa lagi? Minum baik-baik, Makan lalu tahan, Apa lagi? Awang acu-macu. Kenapa? Ini masalah untuk disini. Dan ingat satu hadis, Setelah Allah, Kalau uji kepada seorang hamba, Dia kasih masalah. Jadi santai aja. Kalau kita lagi diuji, Berarti kita lagi disayang sama Allah. Terlalu jauh kita. Oh, Cara ibarat, Orang itu omong ke bapak, Tunggu mainnya terlalu jauh, Balik. Buat aku dulu nanti ke pengaruh, Amapak, Gawain bebas. Balik. Tunggu mainnya jauh-jauh, Buat aku dulu nanti mencuri balik. Kita tuh terlalu jauh sama Allah. Makanya Allah ingatkan, Dengan sakit, Dengan masalah, Dengan apa, Dengan apa, Dengan apa, Dengan Allah. Karena Allah sayang sama dia. Jadi ujian itu adalah, Anda sayangnya Allah. Dan kalau ada bala, Ada ujian. Walatashkuni ila khalki. Jangan ngaduk sama makhluk. Kamalah askuka. Sebagaimana aku tidak mengaduk kepada engkau, Ila malaikatku ila sa'adat ila yamasa bikin. Kalau dia lagi naik, Kemudian dia laporin ayat-ayat kita. Ini setiap kali kan malaikat ada rohim atif. Nyatet. Yang nyatet ngantip telur. Yang nyatet ngantip cabai. Yang nyatet ngantip bawang. Yang nyatet ngantip, Apa lagi? Senggah. Yang nyatet apa? Yang nyatet. Giri nih. Yang nyatet nyintip jangga. Ya kan? Itu, itu. Apa yang berarti? Tiap hari malaikat itu laporan di Arab. Ini ada ambang. Atau, Allah sudah tahu sebenarnya selebih dahulu. Sebelum malaikat laporan, Tahu, kau datang. Tapi, Allah tidak ngomongin sama malaikat rohim atif. Amar malaikat atif. Atif ya. Yang nyatet keburukan kita. Ayat kita tuh atif. Ya. Itu Allah tidak bilang sama malaikat atif begini. Ya. Memang begitu orangnya. Kalau begitu. Kalau kita kan kalau diaduin sama orang. Kita diaduin sama orang. Eh. Apa namanya. Buskobil tuh orangnya begini, begini, begini. Ya. Mau tahu dia dari dulu begitu. Itu kita. Itu kita. Tapi kalau misalnya. Allah. Di alaporin sama malaikat. Ya malaikat yang dahambamu dari kampung gunung begini, begini. Udah apa? Dia mana? Enggak ngomong apa-apa. Allah tidak bilang. Aku tahu dia mau orang begitu. Nah. Itu mau orang mengetahui. Ya. Nah. Kalau Allah tidak begitu. Allah tidak mempermasalahkan masalah hamba yang dilaporkan oleh malaikat dihadapkan Allah. Masyarakat sayang dari Allah. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Nggak ada sayangnya. Allah. Alhamdulillah. Sayang-sayang. Yang lain. Allah. Sayang-sayang. Sayang. Kita maksiat aja. Allah kasih kita. Sehat maksiat. Kita maksiat. Coba baik. Kalau orang takat dikasih sehat. Mungkin Anda berpikir biasa. Orang masyiat masih Allah tahu. Mencuri saat mencuri. Allah masih tolong selamat dalam mencuri. Penzinat saat berzinat. Allah maksiat kasih tolong tidak ketahuan sama orang lain. Ya. Pemabuk saat dia mabuk. Allah masih tutup. Akhirnya tidak ketahuan oleh orang tuanya atau menteri. Masya Allah. Allah maksiat. Sayang tuh. Tentang dia sayang ya. Nggak langsung kita dikasih sakit. Nggak langsung kita dikasih. Nggak langsung kita dikasih. Allah tuh nggak ngasih kita. Walaupun kita maksiat. Nggak ngasih di dunia langsung. Kecuali beberapa dosa. Ada dosa yang memang langsung diajak. Apa? Dosa. 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 Allah akan azad. Kata Nabi. Sebelum di akhir di dunia. Makanya dulu kita berdengar kisah. Malim. Manusia dijadiin apa itu. Dikutup. Terlepas itu tahayn. Fakta. Atau menfaatkan Itu adalah bukti Ketika orang tua Berpucat Masalah anda Yang sering membantah Kepadanya hati-hati Hati-hati Karena nomor dua Setelah Nabi Setelah Allah bin Rasul Itu selanjutnya yang wajib kita Ini Telepon dia Diangkat kepada orang tua Di rejek Ada yang pernah? Ini W.A.D. yang dibalas W.A. orang tua Dibiarin aja Dibaca aja Ada yang pernah? Layar-layar Padahal kita keluar dari rahim dia Padahal kita Besar yang boleh dia Ini Baru tipang diterakti Ramah Pranggari Masang status Makasih Ya cantik Baru terakhir sekali Matiap hari Sok gejir Apa namanya? Rendang monco Jengkol Apalagi? Semur takut Jengkol Belum lagi apa? Ikan Indah wanda Belum lagi apa? Pecak Gak pernah diposting I love you mommy Nunggu tanggal 22 Desember Hari ini Nunggu tanggal 12 besok hari ayah Baru kita posting Masya Allah Masya Allah Cinta kita Dan kata Allah Kata Allah Dabu Zaid Jangan Taduh manusia Tapi kita Mulai gak meluk Sebenarnya manusia Nabi katanya Pernah dulu Betul Nabi pernah luk Sama malaikat Jibril Bukan sama manusia Malaikat Jibril Kata Nabi begini Begitu Malaikat Jibril Malaikat Jibril Datang juga Dampingin Israel Jadi pimpinan para malaikat itu Jibril Dampingin Israel Saat ingin menyambut Nyawa Nabi Muhammad Saking takutnya Israel Kalau kita Takut Taman Israel Kalau Israel Takut Taman Nabi Muhammad Itu bedanya Takut Maksudnya Tegang gak tega Tapi Allah bilang Sudah cabut Tegang gak tega Tegang gak tega Tegang Tegang Gue enak sendirian Itu bahasa Israel Kalau melihat wajah kita Maka takut Sedirian Gak sendirian Gue marah Gue uber Nah Nabi Muhammad Mau dicabutnya Wajah Bagi saat ini Menjelang azanah Malaikat Jibril Dia Suruh Ya Muhammad Apa yang Dia rasa Kata Nabi Muhammad Saya pusing Saya Lemes Pusing Nabi Kita juga pusing Tapi manusia Tidak seperti manusia Ini lagi viral Ada Ustaz Buya Atau Apa yang terjadi Nabi itu manusia Kayak kita Padahal dipanggil Orang-orang Profesor ya Nabi itu Belum menyempurnakan Wahidu Wahidu yang sudah Dinor Ya Hati-hati Melalui hari-hati Nah Itu Nabi itu Belong Ini segala macam Nah Itu adalah Selakaprah Nabi itu Disimpulkan Orang-orang Dan Nabi itu Manusia Betul Tapi Tidak seperti Kita Jangan Nabi Kita mau Terasumsi Dengan Pemikiran Pemikiran Libra Yang Berfikir Bahwasanya Nabi itu Manusia Kita Makan Minum Tidur Nikah Betul Dalam hal itu Tapi Ada hal-hal Yang beda Nabi dengan kita Keringatnya Nabi Beda Keringat Kita Keringatnya Nabi Duda Kita Duda Nabi Sahabat Punya Sumur Sumurnya Bentak Bukan Bautnya Bentak Bentak Kalau bentak Itu Bukan Bautnya Bautnya Bentak Itu Bautnya Bautnya Itu Sumur Baut Bentak Karena Sudah Segala Bankai Masuk Sudah Segala Bankai Masuk Bila Korona Bios Sumur Saya Bautnya Emang Enak Jadi Nabi Kita Jangan Enak 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 Banyak Dihadui Oleh Murid Atau Oleh Sahabat Sama Banyak Madi Yerushul Semua Saya Baut Baut Mana Semua Diajak Nabi Ke rumah Nabi Nabi Ke rumah Nabi Cuma Buang Tudah 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 Lusul langsung Wangi Kayak minyak Tudah 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 Besok Tetangga Lu Sumurnya Baut Leludai Salah Nenek Nenek Berat TK Beda Men Beda Beda Nabi Masuk surga tanpa selesai Tapi ternyata Masuk surga tanpa selesai Masuk surga tanpa selesai Sepertiga dari umat Nabi yang masuk surga tanpa selesai Mudah-mudahan kita semuanya bisa Dampak